Susu basi dibuat pupuk, memang masih ada nutrisinya Dan apakah aman untuk tanaman kita? Untuk menjawab semua itu, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Nana Science Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat Apakah kalian juga baru tahu kalau ternyata susu basi itu bisa digunakan untuk pupuk? Sebenarnya untuk video-video ini sudah banyak banget ya di Youtube, nanti kalian bisa cari sendiri Untuk penggunaannya biasanya bisa disempatkan ke daun dan juga ada yang disiramkan ke tanah atau media tanam Nah tapi sampai sekarang itu masih ada loh yang salah dalam menggunakan susu basi sebagai pupuk Dan juga masih ada yang bertanya-tanya, memangnya kandungan nutrisi di susunya itu masih bagus kok disiramkan ke tanaman? Nah di video ini aku bakal menjawab semua itu dan juga apa sih manfaat susu Susu itu untuk tanaman dan juga bahaya menggunakan susu basi itu untuk tanaman kita Jadi supaya teman-teman paham, kalian harus tonton secara keseluruhan ya Oke yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih kandungan susu yang diperlukan oleh tanaman kita Nah seperti di video ini ya, aku punya satu cangkir susu basi Ini kayak misalnya sendiri itu ada penggumpalan di permukaannya Ini aku aduk-aduk aja, tapi tetap ya namanya penggumpalan susu basi Tetap aja ada kayak gumpalan-gumpalannya itu Nah biasanya susu ya namanya susu itu kan gak hanya untuk tanaman ya Kita pun manusia juga biasanya meminum susu Kandungan terbesar yang ada pada susu yaitu namanya kalsium Nah fungsi kalsium ini biasanya untuk memperkuat Kalau di manusia biasanya untuk memperkuat tulang, gigi Nah kalau di tanaman, kalsium ini berperan untuk mengokohkan Membuat tanaman itu jadi lebih kokoh, terus daun-daunnya itu anti-rontok gitu ya Lalu gimana dengan susu basi? Jadi teman-teman untuk susu basi itu masih ada kaduan kalsiumnya Jadi kalsiumnya itu masih aman Jadi masih bisa dimanfaatkan Nah biasanya petan itu atau enggak yang suka menanam itu digunakan untuk pupuk organik cair Tapi di antara kita tuh masih ada yang salah dalam menerapkannya Dan atau enggak mengaplikasikannya ke tanaman kita Nah banyak dari mereka itu langsung ya susu basi kayak gini Ini langsung dituangkan ke media tanam mereka Nah aku contohin kalian ya Ada juga yang disemprot ke tanaman atau ke daunnya Dalam bentuk susu yang masih mentahan kayak gini Belum diapa-apain Pure susu basi Nah ini teman-temannya aku bilang bahaya untuk tanaman kita Kalau kalian mau menggunakan susu basi untuk pupuk tanaman Itu harus diolah dulu Bukan langsung dikasihkan ke tanaman seperti ini Karena kan di antara kita ini males repot Males mengolah gitu ya Jadi langsung disiramkan aja kayak gini ke media tanamnya Nah kalian harus lihat nanti ini apa yang akan terjadi ini Akhirnya air susu basinya ini udah meresap ke media tanam Tapi apa? Kalian lihat di permukaannya itu masih ada gumpalan-gumpalan putih Nah gumpalan putih ini enggak bisa meresap ke dalam media tanam Akhirnya dia mengendap di permukaan Apa yang terjadi? Pertama media tanam kita itu jadi berbau ya Bau Kalau sudah bau berarti dia akan mengundang hewan-hewan kecil Atau enggak seperti lalat Atau enggak apa sih yang kecil-kecil Kalau aku bilang sih kayak agas gitu ya Terus nanti bisa juga datang kayak ulat Kemudian apa? Terjadilah pembusukan di permukaan media tanam Nah ini yang enggak bagus banget Karena apa? Kalau terjadi pembusukan di media tanam Pastikan ada tuh hewan-hewan kecil Itu bisa juga mengganggu sistem akar dari tanaman tersebut Nah di polybag ini aku sengaja ya Aku enggak kasih tanamannya hidup Jadi ini contoh di polybag ini bekas tanaman mati Jadi supaya kalian tahu lah Gimana kalau kalian menggunakan susu basi Itu langsung diterapkan ke media tanam Tanpa diolah terlebih dahulu Sama juga nih biarpun Kalau kalian menyemprotkan susu basi itu ke daun Sama nanti ada gumpalan-gumpalan putih juga yang ada di daun Alhasil apa? Itu bisa merusak tanaman kita Daunnya tuh bisa rusak gitu ya Terus kalau di buah Ya buah-buahan kita Itu bisa busuk Jadi ingat kalau mau menggunakan susu basi Untuk pupuk itu diolah dulu Banyak banget tutorialnya di youtube-youtube ya Campur EM4 Atau enggak dicampur apa ya Jadi enggak langsung diterapkan kayak gini ke tanaman Itu bener-bener merusak tanaman kalian Nanti tanaman kalian tuh bisa mati semua Atau enggak kalau yang buah-buahan bisa pada busuk gitu ya Oke teman-teman Itu aja penjelasanku kali ini Makasih kalian udah nonton video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini